Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini banyak sekali requestan daripada teman-teman sekalian di kolom komentar ya Sampai saya tuh gak ngerti saya bacanya gimana Saking banyaknya gitu kan Dan Allahuakbar Ya Allah terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request ya Ini aduh cak tolong cak kalau waktunya lowong gitu reaction ini ya kan Terus banyak sekali juga Aduh banyak sekali ini guys Ini dari Muhammad Hafiz Jadi ngirim link itu sampai A, B, A, A sampai F, A sampai I gitu Allahuakbar Oke disini ada sebuah video Yaitu Ustaz Azhar Idrus Sejarah Ustaz Azhar Idrus belajar agama So kita juga nak tahulah macam mana Ustaz Azhar Idrus ini belajar Sampai menjadi ustaz macam itu Beliau ini belajar kat mana kan Nah jom kita tengok videonya let's go Jadi belajarlah agama Kita dulu sekolah Inggris Oh sekolah Inggris Sekolah rendah sekolah Inggris Allahuakbar Nampak? Lepas tu sekolah rendah sambung pulak dekat Sekolah rendah Haji Mak Syarik Allahuakbar Sekolah menengah Darut Amang Allahuakbar Lepas tu balik SPN dekat Dianu Sultan Sleman Sekolah Inggris lagi Belajar agama Kita belajar agama tahun 90-an Baru ini Oh Bukan 80-an 80-an lain Rokos Nampak? Belajar agama Belajar ni di mana-mana Mereka nak pergi Mesir ke Mereka nak pergi Pondok ke Mereka nak pergi di Acer ke Fatani ke Syria ke Boleh belaka Mereka nak gajar di sini saja pun boleh Nampak? Yang penting sekali Keasaman kita Nampak? Saya dulu kawan 3 orang Saya belajar Saya dengar Dengar kat Orang gajar macam masjid gini Macam surat gini kan Gajar Nilah Kuliah berkitab Jadi Beberapa tahun lah Bawa kita Dengar apa semua Jadi 2 orang ni Kawan saya Dia tinggal saya Dia pergi ngaji Pondok Jadi kita kawan 3 orang Tinggal kita Dia seorang Nyanya kita seorang Dia orang ni Dia pergi Ptani Ptani hebat lah Baca kita Jadi aku nak buat Gwana ni Dia ni pergi Pondok ni Padahal sama-sama belajar Aku ngaji Pondok Jadi pun Saya tukar Style saya belajar Duduk tepat yang sama Kalau Tengganu Tapi saya tanya Kalau saya nak jadi Tok guru orang Saya nak mengaji Orang pun kata Mungkin dia belajar Ilmu nahu Ilmu sorah Ilmu mani Ilmu badai Istiharah Tajbih Makulak Ilmu Almu aruk Usul fiq Usul hadith Hadith dirayah Belajar matang Belajar sanak Usul tafsir Paidah khidah fiq Nah Dikabar saya tulis 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 Saya kata Banjum Mudah je dengar Belakar ni Tak apalah Asal sungguh-sungguh Sebab saya tak mau pergi Pondok Nak duduk Kapung Saya pun cari Orang Kita cari orang Kita tanya Orang yang pandai Tafsir Siapa Orang pun Ada ustaz ni Mana tafsir Saya ingin gaji dia Tafsir Tafsir jalan lain Tafsir jamat Tafsir lain Orang yang pandai Orang yang pandai usul fiq Siapa Orang ni Saya pergi Satu hari Lima jam Belajar Lima jam Belajar Dengan ustaz ni Katakan usul fiq Lepas subuh Dua jam Dengan ustaz ni Kita bukit Pukul 8 pagi Ustaz ni pula Apa ni Allah Mustalah hadith Dengan ustaz ni Balagoh Dengan ustaz ni Aruk Dengan ustaz ni Nahu Ustaz ni Surah Pagi sampai kemalang Lima jam Belajar Lama mana 12 tahun Berhenti kerja Mana mudah je Ilmu ni Bukan payah sangat mudah Kesungguhan Ni nak Kalau kita orang muda-muda Saya belajar Umar 25 Nak Kalau sekarang ni Ramai orang muda-muda Kalau Start belajar Sungguh-sungguh Nak Mudah je Tapi bukan Kita bandar Tak bandar pun Setakat Pardun air je dah Lepas tu saya Mana-mana Saya pergi ngajak pun Pardun air je Saya tekan Pardun air Buka minda Orang muda-muda Supaya minat pada ilmu Bila dia minat Dia dengar Dia cari Ya sendiri Tapi nak khabar Jangan putus asa Nah Lahir sekolah Inggeris Bila saya dah Belajar dah tu Budak-budak Balik Mesir Dia minta Saya baca kitab Ini cerita Saya sekolah Inggeris Sekolah orang putih Budak balik Mesir Dia cari saya Dia kata Ustaz minta Baca kitab Askar Minta baca Kitab Asmuni Minta baca Kitab ni Kitab ni Tibiang dan sebagainya Kitab arak Dia minta Jadi nak khabar Kalau kita sekolah orang putih Boleh baca kitab arak Orang balik Mesir pulak Dudu nadah dengan kita Kita boleh hura Ibarat kita Kita nak beri semangat Pada orang muda-muda ni Bang Bermakna benda ni Semua menjadi budak Manjadah wajadah Barang siapa yang bersungguh-sungguh-sungguh-sungguh Adaknya bukan wajib Dia akan mendapat Jadi kalau kita baru Umar 30-40 Barang yang boleh jadi Pandang Kesungguhan Nampak Sebab Tok guru-tok guru Kita yang ada dalam Malaysia ni Bukan dia mari Dengar gini Dengar angguk Angguk Lepas tu jadi ulama' Dia belajar Sungguh benar Beradam benar Bagi beradam Bersungguh-sungguh Baru jadi ulama' Ni ulama' Ada dalam negara kita Ulama' di Kelatan Ulama' ada tok guru di Terganu Tok guru di Perleh Faham Tu tok guru Tok guru tu Jadi ulama' Adakah dia mari dengar gini Macam dia Masjid Mari dengar surat Kilah kaya plekat dengar Lepas tu jadi ulama' Boleh tak? Doleh Cik baca sejarah dia Nampak? Tok guru ni Aziz Si tengok sejarah dia Belajar di India Belajar di Mula-mula pondok tu Di ring Di Teganu Lepas tu belajar di India pulak Naik Mesir pulak Jumpa dengan ulama' Ulama' pulak Boleh jadi ulama' Jadi Gitu lah Jadi Anak-anak kita Tekang Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Sejarah Ustaz Azhar Belajar agama Dan Beliau ini ternyata Belajar Sekolah Inggris ya Sekolah Barat Macam tu Sekolah Putih Macam tu Tapi Berkat Kegiatan beliau Kesungguhan beliau Dalam belajar agama Masya Allah Sekarang Menjadi Ustaz Yang mana banyak disukai oleh Penduduk-penduduk Ataupun masyarakat Malaysia Dan saya pun Orang Indonesia Juga suka Mendengarkan ceramah Daripada Ustaz Azhar Masya Allah Jadi pesannya adalah Manjada Wajada Jadi kita memang harus Bersungguh-sungguh Dalam belajar agama Karena Daripada itu Menjadi seorang ulama Menjadi seorang Ustaz Bukan hal-hal Yang biasa saja Ataupun Bukan hal yang mudah Karena harus belajar Banyak sekali Kitab-kitab Yang harus kita pelajari Nah kalau kita Menjadi ahli tafsir Kita kena belajar Dengan orang-orang Ahli tafsir Kalau kita menjadi Ahli hadis Kita kena belajar Dengan orang-orang Yang ahli hadis Macam itu So buat teman-teman semua Jangan pernah berhenti Untuk membaca Untuk belajar Untuk mencari guru Yang betul-betul Memahami Apa yang akan kita belajar Macam itu So terima kasih Buat teman-teman semua Yang sudah tengok video ini Sampai selesai Terima kasih juga Ustaz Azhar Idrus Yang senantiasa memberikan Ceramah kepada kita Nasihat kepada kita Sehingga kita Senantiasa dalam Jalan Allah SWT Semoga Ustaz Senantiasa dalam Jalan Allah SWT Diberikan kesehatan Dan juga kebahagiaan Fiddin Wadudnial Akhirah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax